Terima kasih Ini ayat 11 ini kebalikan itu dari ayat-ayat sebelumnya Mulai dari ayat 6 Ayat 6 sampai ayat 10 nya itu tentang orang-orang kafir Yang di ayat 10 nya pada akhirnya Allah berfirman Yang sama saja atas mereka, bagi mereka Apakah engkau beri peringatan ataupun tidak Mereka tidak akan beriman Karena mereka sudah bertekad bulat untuk kafir sampai mati Nah ini hanya yang Allah nyatakan Allah kunci hati mereka Nah sebaliknya Ya ayat ke-11 yang kemarin ya Inama hanyalah Tunziru manitaba'azikro Kamu bisa memberi peringatan Kepada orang yang ittaba'a Ittiba'a bahasanya kemarin ya Ini diulas saja sedikit ya Ittaba'a ittiba'a itu mengikuti karena paham Kebalikan dari taklit Ya kalau taklit itu ikut-ikut saja gitu Tanpa meskipun gitu ya Meskipun tidak paham Meskipun tidak mengerti gitu ya Mengapa begini, mengapa begitu Katakanlah hanya ikut-ikutan Artinya ini Akan, akan, apa namanya Akan Bisa Ya akan bisa Itunya akan bisa Tunziru ten Merasa Ya merasa Mendapat peringatan Merasa diingatkan Merasa diugah Itu Ya ini orang yang seperti ini Iman ittaba'a zikro Yaitu orang yang mengikuti Dengan Disertai dengan kepahamannya Mengikuti itu Ittaba'a zikro itu disertai dengan Kepahamannya Tentang Azikro disini adalah Yaitu peringatan terutama Al-Quran Satu Jadi ada Ada dua Itu disini Orang yang Yang akan Mendapat peringatan Atau dalam artinya Merasa Akan Merasa Bergembira Merasa bergembira Berterima kasih Bersyukur Ketika Digugah Ketika Diingatkan Yaitu Orang yang Satu Ittaba'a zikro Baru sampai disitu Kalau gak salah kemarin ya Mengikuti Al-Quran itu Dengan Kepahamannya Artinya Ya artinya nih Ini juga Secara Tersirat Itu ya Berarti Tidak boleh Diharamkan Meskipun Mengikuti Al-Quran Meskipun Mengikuti Apa yang ada Di dalam Islam Tapi Sifatnya Taklid Tapi Sifatnya Taklid Meskipun Ini yang Diikutinya Ajaran Islam Tapi Sifatnya Taklid Tidak boleh Karena Ini karena Kalau dalam Kajian Tahzibul Akhlak Taklid itu Salah satu Penyakit hati Artinya Ini bisa Juga Kena Kepada Orang Islam Kalau orang kafir Pasti taklid Semuanya Karena Kalau orang kafir Itu Benar-benar Katakanlah Mempelajari Mempelajari Mendalami Agama mereka Sendiri Akhirnya Mereka akan Ragu Pasti Akhirnya Mereka akan Ragu Terhadap Agamanya Sendiri Nah Kalau Orang Islam Justru Sebaliknya Sebaliknya Orang Islam Itu Diharamkan Taklid Tentang Ajaran Agamanya Apalagi Sampai Kepada Pengamalan Amalan Yang Dilakukan Karena Taklid Itu Dosa Karena Landasannya Adalah Dosa Taklid Itu Dosa Kalau Amalan Tergantung Kepada Landasannya Dimana Taklid Itu Salah Satu Penyakit Hati Kemudian Ada Amalan Yang Dilakukan Karena Amalannya Jadi Dosa Misalnya Yang lain Contoh Yang demikian Ini Yang mudah Mungkin Ria Karena Kalau Ria Ini Yang Dilakukannya Ibadah Kalau Takabur Misalnya Di dalam Hatinya Ada Alkibru Lalu Dimunculkan Jadi Amal Amalnya Ini Dosa Pasti Ini Dosa Tambahan Dosa Lanjutan Dari Apa Yang Ada Di Dalam Hati Kalau Taklid Ria Misalnya Yang Dilakukannya Ibadah Malah Kalau Takabur Bisa Jadi Yang Dilakukannya Menghina Orang Itu Dosa Menghina Orang Merendahkan Orang Apakah Dengan Ucapan Ataupun Dengan Dengan Perbuatan Kalau Ria Ria Itu Ada Di Dalam Hati Sebagai Penyakit Hati Dan Itu Adalah Dosa Kemudian Karena Rianya Dia Mengerjakan Ibadah Dengan Ibadahnya Ini Dapat Pahala Atau Dapat Dosa Dengan Ibadah Ibadahnya Itu Menjadi Dosa Karena Landasan Amalnya Ria Nah Demikian Juga Dengan Taklid Kebalikan Dari Ini Man Ittaba'a Atau Ittiba Bahasa Mas Darnama Kalau Ini Ittaba'a Kata kerjanya Nyetaklid Kalau Kata kerjanya Kolada Yukolidu Taklid Kalau Ini Ittaba'a Yatabiu Ittiba Nyetaklid Kebalikannya Ittiba Ini Ayat ini Menyebutkan Ittaba'a Zikro Artinya Terhadap Al-Quran Itu Harus Paham Tidak Boleh Taklid Ittaba'a Itu Ittiba'a Itu Mengikuti Disertai Dengan Kepahamannya Atau Karena Mengerti Itu Karena Paham Itu Namanya Ittiba Kalau Taklid Mengikuti Tanpa Ilmu Artinya Tanpa Paham Tanpa Apa Itu Yang Disebut Hanya Ikut Ikutan Artinya Secara Tersirat Secara Tersirat Ayat ini Kebalikan Dari Ittiba Itu Adalah Taklid Artinya Secara Tersirat Ayat ini Mengharamkan Yang demikian Tidak Boleh Terhadap Azikro Itu Taklid Harus Ittiba Kemudian Yang Kedua Ini Karakternya Mungkin Disebutnya Karakter Atau Kriteria Di Orang Yang Disebutnya Disini Bisa Bisa Diberi Peringatan Bisa Diingatkan Bisa Digugah Bukan Hanya Sekedar Bisa Demikian Tapi Malah Merasa Bergembira Berterima Kasih Bersyukur Gitu Ketika Diingatkan Ketika Ada Yang Menggugah Yang Kedua Adalah Wa Khosiyar Rahman Nabil Gaib Dan Takut Kepada Ar-Rahman Yaitu Allah Yang dimaksudnya Bilgaib Dengan Kegaibannya Atau Padahal Allah Itu Gaib Dimana Yang Gaib Ini Kan Diluar Jangkauan Kemampuan Manusia Atau Apa Namanya Kemampuan Disini Panca Indra Yang Gaib Itu Diluar Jangkauan Penglihatan Manusia Yang Gaib Itu Diluar Jangkauan Pendengaran Manusia Pokoknya Diluar Jangkauan Panca Indra Kalau Seseorang Takut Misalnya Kalau Seseorang Misalnya Takut Ketika Melihat Ular Karena Ular Itu Nampak Karena Ular Itu Nampak Gitu Ya Kalau Ini Takut Kepada Allah Padahal Allah Itu Tidak Terlihat Tidak Pernah Terlihat Tidak Pernah Terdengar Tidak Pernah Terasa Kalau Misalnya Dengan Takut Dengan Api Kan Terasa Api Itu Panas Jadi Itu Terjangkau Hal-hal Yang Demikian Yang Bahasa Arabnya Itu Yang Syahadah Yang Nampak Itu Yang Bisa Terjangkau Oleh Penglihatan Manusia Kalau Bisa Melihat Ada Air Bah Besar Lalu Takut Melarikan Diri Memang Nampak Airnya Kelihatan Tapi Disini Khosiyarohman Bilgoib Takut Kepada Allah Padahal Allah Itu Tidak Padahal Allah Itu Gaib Dan Sesuatu Yang Gaib Itu Kan Bukan Tidak Ada Tapi Tidak Terjangkau Oleh Panca Indra Manusia Dan Bukan Hanya Allah Semua Yang Gaib Itu Demikian Yang Kalau Nggak Salah Kemarin Baru Sedikit Tentang Khosiyah Tentang Rasa Takut Kalau Masdarnya Itu Khosiyah Ada Satu Kata Lagi Yaitu Khauf Ada Lagi Mahofah Takut Semuanya Artinya Dimana Takut Kepada Allah Itu Wajib Ininya Kalau Di Dalam Dalam Kajian Kitab Rikok Sohi Bukhari Ini Imam Bukhari Membuat Satu Judul Khusus Judul Takut Kepada Allah Dimana Kebalikannya Dari Takut Kepada Allah Itu Al-Jaroah Ilah Allah Berani Kepada Allah Ini Sebagai Penyakit Hati Ya Karena Kalau Takut Dan Berani Itu Kan Rasa Berani Atau Takut Itu Kan Rasa Artinya Itu Ada Di Dalam Hati Kalau Al-Jaroah Sebutannya Takut Kepada Allah Itu Sebagai Penyakit Hati Maka Dalam Arti Penyakit Hati Itu Kemungkaran Kemungkaran Yang Dilakukan Oleh Hati Artinya Dosa Tidak Ada Rasa Takut Kepada Allah Itu Dosa Gitu Nah Apalagi Ini Ayatnya Nih Sebentar Dinya Ada 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 Berapa Ayat Nih Yang Apa Namanya Wah Syauni Takutlah Kalian Kepadaku Artinya Memiliki Rasa Takut Kepada Allah Di dalam Hati Itu Wajib Melaksanakan Perintah Allah Itu Karena Allah Memerintahkan Takutlah Kalian Kepadaku Janganlah Kalian Takut Kepada Mereka Takutlah Kalian Kepadaku Witunya Ada Hayat Yang Belum Ketemu Sebentar Dia Perintah Perlu Perintah Allah Disitu Hukumnya Wajib Berartinya Artinya Berarti Jadi Wajib Memiliki Wajib Menanamkan Rasa Takut Kepada Allah Padahal Allah Itu Gaib Nah Sementara Manusia Secara Keseluruhan Memang Demikian Hanya Karena Kemampuannya Hanya Kemampuannya Hanya Sampai Kepada Yang Nampak Sebutannya Artinya Yang Bisa Terjangkau Oleh Panca Indra Manusia Baru Manusia Itu Kalau Takut Ya Benar Gitu Misalnya Yang Barusan Contohnya Kalau Melihat Ular Kalau Melihat Ada Air Bah Yang Besar Karena Itu Nampak Lalu Di dalam Dirinya Ada rasa Takut Nah Manusia Banget Gitu Kalau Memang Takut Dengan Yang Demikian Yaitulah Manusia Tapi Aneh Ini Ada Yang Aneh Mungkin Ini Di Manusia Juga Manusia Yang Seperti Ini Artinya Maksudnya Begini Bahwa Manusia Itu Berpikir Kepada Perkara Gaib Itu Satu Kepastian Manusia Itu akan Berpikir Tentang Perkara Gaib Apabila Tidak Mendapatkan Ilmu Penjelasan Dari Allah Itu katakan Ya Dari Allah Dan Rasulnya Maka Manusia Akan Bereksplorasi Tentang Perkara Perkara Gaib Tapi Semuanya Pasti Hanya Zon Disebutnya Hanya Mengira Ngira Hanya Menduga Duga Dan Akibatnya Muncullah Berbagai Macam Mitos Tentang Perkara Gaib Di Setiap Daerah Beda-beda Namanya Juga Mitos Namanya Juga Perkiraan Orang Nah Anehnya Kalau Allah Itu Gaib Untuk Orang Islam Untuk Orang Islam Yang Apa Namanya Rukun Pertama Dari Rukun Islam Itu Kan Beriman Kepada Kepada Allah Yakin Bahwa Allah Itu Wujud Wujud Itu Ada Artinya Wujud Kidam Bakom Kolapat Tulil Hawadisi Sifat Sifat Allah Yang pertama Allah Itu Wujud Artinya Allah Itu Ada Tapi Kan Di Luar Jangkauan Pancaindera Manusia Gaib Namanya Anehnya Di Orang Islam Ketika Di Tempatnya Masing-masing Saya Kirakan Di Setiap Daerah Beda-beda Ketika Muncul Mitos Tentang Yang Terkait Dengan perkara Gaib Takutnya Luar Biasa Tapi Oleh Allah Tidak Takut Coba Bener Gani Banyak Orang Islam Yang Demikian Kalau Di Apa Namanya Ya Di Orang Sunda Langitunya Di Bandung Sebut Juriglah Kuntilanak Tapi Oleh Allah Padahal Ini Mitos Sementara Allah Itu Mereka Imani Benar Ada Sementara Mitos Itu Belum Tentu Dan Sebetulnya Tidak Ada Namanya Juga Mitos Hanya Berdasarkan Turun Temurun Tidak Asal Lagi Tidak Asal Lagi Tidak Tidak Sareway Seperti Tidak Asal Lagi Seperti Apa Juri Asal Tidak Asal Lagi Tidak 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 Nah Itu Mitos Nah Kenapa Dengan Hal-hal Yang Seperti Itu Dengan Hal-hal Seperti Itu Ketakutannya Luar Biasa Tapi Dengan Allah Yang Pasti Adanya Gitu Kan Hanya Gaib Sementara Yang tadi Yang mitos Itu Menurut Mereka Juga Itu Gaib Kenapa Ini Coba Bayangkan Kamu Pernah Kalaman Pernah Kalaman Banyak Yang Asalnya Persaya Juri Asalnya Wah Siun Kunuk Itu Luar Biasa Kalau Dikatakan Ada Yang Ada Nah Misalnya Sebuah Bangunan Lama Biasa Sebuah Bangunan Lama Yang Sudah Apa Namanya Lapuk Langitunya Ada Sejahat Satu Orang Yang Memunculkan Kedek Ngeliwat Kedeknya Sangat Kalau Lewat Di Sana Malah Kalau Malam Itu Gak Ada Yang Berani Kepada Allah Kalau Berani Kepada Allah Itu Terlihat Berarti Ada Al-Jaroah Ada penyakit Hati ini Berarti Di dalam Diri Seseorang Apabila Menjadi Orang Yang Berani Untuk Tidak Taat Berani Itu Berani Untuk Tidak Taat Berarti Dia Berani Kepada Allah Katakan Kalau Secara Umumnya Dia Berani Ketika Allah Memerintah Tidak Dilakukan Ketika Allah Melarang Malah Artinya Dia Ini Ada Itu Penyakit Hatinya Adalah Al-Jaroah Atu Ilallah Dia Berani Kepada Allah Nah Kalau Yang Sebaliknya Itu Sebagai Penyakit Hati Dalam Arti Dosa Berdosa Kebalikannya Yaitu Khosyah Sebutannya Khauf Atau Mahkaufah Takut Kepada Allah Itu Berarti Berapa Halak Karena Jelas Juga Kalau Takut Kepada Allah Itu Allah Yang Memerintah Berarti Melaksanakan Perintah Allah Itu Adalah Ibadah Hanya Ini Ibadahnya Berupa Amalan Hati Yaitu Ada Rasa Takut Kepada Allah Ya Ada Pun Kemudian Apa Namanya Ketika Allah Memerintah Laksanakan Itu Akibat Katakanlah Itu Akibat Karena Ada Rasa 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 Ini tentang khosyahnya Tentang khosyahnya Demikian Itu Ternyata Masalahnya Yang Kalau Di dalam Kajian Tahzibul Akhlaq Ya Masih Masih Lama Juga Si Tentang Ini Karena Kalau Penyakit Hatinya Bukan khosyah Berarti Yang Dibahas Penyakitnya Yaitu Al-Jarrow Atu Ilanloh Al-Jarrow Atu Ilanloh Itu Berani Kepada Allah Ngeri Judul Lagi Sebetulnya Dengan Judul Seperti Itu Berani Kepada Allah Nah Kemudian Nama Yang Disebut Disini Adalah Ar-Rahman Nah Dimana Allah Banyaknya Di Banyak Ayat Menyebut Dirinya Itu Dengan Sifatnya Misalnya Di Surat Ini Yang Semuanya Kenal Ini Yang Surat Terakhir Surat Anas Disana Allah Memerintahkan Kul Auzubi Rabbinas Malikinas Ilahinas Allah Menyebut Dirinya Dengan Tiga Padahal Kalau Di Ayat Yang Lain Auzubillah Auzubillah Aku Berlindung Kepada Kepada Allah Tapi Di Surat Ini Allah Menyebut Kul Auzu Katakan Aku Berlindung Kepada Tiga Yang disebutnya Yaitu Satu Rob Satu Rob Bunas Dua Malik Tiga Ilahun Nah disini Khosyia Rohman Rohman Itu Salah Satu Sifat Allah Sepasang Biasa Nama Ada Rohman Ada Rohim Ini Dari Akar Kata Yang Sama Yaitu Rahmat Ada Lagi Duanya Ya Kalau Yang Lain Satu Satu Sifatnya Misalnya Aziz Hakim Alim Ada Sifat Lain Dari Hakim Kalau Rohman Rohim Ini Dua Sifat Dari Akar Kata Yang Sama Dan Yang Satu Lagi Tentang Yang Ini Adalah Gofar Dan Gofur Apa Bedanya Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Apa Bedanya Gofar Dan Gofur Kita Sering Mendengar Ayat Yang Akhirnya Itu In Allah Gofur Rohim Gofur Disitu Yang Disebut Ada Lagi Satu Gofar Sama Ini Juga Dari Akar Katanya Bisa Magfiroh Bisa Gofron Akar Katanya Gofar Dan Gofur Ini Dua Sifat Allah Dari Akar Kata Yang Sama Kalau Yang Lainnya Satu Satu Sifat Allah Yang Disebut Kalau Dari Berarti Dua Kalau Dari Tentang Rahmat Jadi Ada Dua Sifat Allah Yaitu Rohman Dan Rohim Kalau Dari Magfiroh Dalam Arti Ampunan Ada Dua Sifat Allah Yang Disebut Yaitu Gofar Dan Gofur Ini Gofur Rohim Satu Lagi Ada Gofar Kalau Yang Lainnya Satu Satu Sifatnya Yang Disebut Apa Bedanya Gofar Dan Gofur Artinya Masa Sama Apa Bedanya Rohman Dan Rohim Ternyata Bedanya Gitu Ya Dua Dua Danya Dari Rahmat Dalam Arti Rahmat Itu Kan Allah Itu Memiliki Rasa Allah Itu Memiliki Rasa Ya Kan Kalau Ini Kan Rasa Berartinya Kalau Allah Itu Kan Kita Sebut Maha Pengasih Maha Penyayang Artinya Allah Itu Memiliki Rasa Yaitu Rasa Mengasihi Rasa Menyayangi Kemudian Suka Disebut Juga Kan Allah Itu Murka Itu Kan Marah Itu Juga Kan Rasa Allah Juga Di Apabila Seseorang Bertobat Apabila Seseorang Atau Seorang Hamba Apabila Seorang Hamba Bertobat Maka Allah Sangat Bergembira Allah Itu Sangat Bergembira Kalau Ada Hambanya Yang Yang Bertobat Dan Rasa Gembiranya Allah Ini Lebih Besar Daripada Kegembiraan Seseorang Yang Berada Di Tengah Gurun Unta Yang Membawa Segala Perbekalannya Hilang Lalu Dia Ketiduran Ketika Bangun Untanya Sudah Ada Di Sampingnya Ini Rasa Allah Itu Punya Rasa Berarti Kenapa Allah Menyiksa Marah Berarti Allah Berarti Allah Itu Marah Kenapa Allah Sampai Menyiksa Berarti Allah Marah Nah Tentang Hal Ini Jadi Dua Tentang Rahmat Karena Kata Dasarnya Rahmat Jadi Dua Sifat Allah Memunculkan Dua Sifat Yang Berasal Dari Rahmat Yaitu Rahmat 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 Bedanya Kalau Ar-Rahman Itu Pencipta Dan Pemilik Rahmat Hadisnya Yang menerangkan Allah Menciptakan Berarti Asalnya Tidak Ada Allah Menciptakan Tentang Tentang Memenuhi Segala Sesuatu Artinya Tidak ada Satupun Tidak ada Satu Centipun Satu Incipun Ruang Di seluruh Alam Raya Ini Yang tidak Terisi Dengan Rahmat Allah Dimanapun Rahmat Allah Itu Ada Kalau Misalnya Kita Bicara Makhluk Hiduplah Kenapa Burung Bisa Terbang Karena Di udaranya Ada Rahmat Allah Dengan Rahmat Allah Bisa Demikian Kenapa Ikan Bisa Hidup Di Air Itu Karena Rahmat Allah Dan Yang Satu Ini Satu Rahmat Allah Ini Allah Katakanlah Allah Menciptakan Seluruh Alam Raya Kemudian Nah Ini Allah Mengambil Satu Rahmat Satu Rahmat Ini Kemudian Allah Tuangkan Itu Ke Seluruh Alam Raya Ini Terisi Penuh Seluruh Alam Raya Mau Kemana Pun Disitu Ada Rahmat Allah Tidak Ada yang Kosong Tidak Ada ruang Tidak Ada Ruang Yang Tidak Terisi Atau Yang Kosong Dari Rahmat Allah Sehingga Seperti Inilah Rasulullah Menyebutkan Kenapa burung Bisa terbang Kenapa ikan Bisa berenang Karena Semuanya Itu ada Di dalam Rahmat Semuanya Ada di dalam Rahmat Allah Semuanya Ada di dalam Pengasih Penyayangnya Allah Dan Ini Seluruh Alam Raya Ini Sudah Terisi Penuh Dengan Rahmat Allah Dan Ternyata Ini Cukup Dengan Hanya Satu Saja Rahmat Allah Jadi Tidak Habis Sampai Hari Kiamat Tetap Seperti Itulah Alam Raya Ini Sampai Nanti Hari Kiamat Hancur Hilang Allah Tidak Perlu Untuk Mengambil Rahmat Yang Kedua Lalu Ditambah Tidak Tidak Perlu Sudah Cukup Dengan Yang Satu Dan Yang 99 Itu Masih Utuh Yang 99 Itu Satuan Satuannya Seperti Satu Yang sudah Dipakai Seperti Itulah Satu Rahmat Allah Itu Sedemikian Banyaknya Kalau kita Bayangkan Seluruh Alam Raya Ini Sebesar Apa Alam Raya Sebesar Apa Alam Raya Semuanya Terisi Penuh Dengan Rahmat Allah Padahal Itu Baru Satu Sisanya Yang Belum Terpakai Bukan Sisa Sisa Kesannya Lebih Sedikit Ini Yang Belum Terpakainya 99 Dimana Satuan Satuannya Dari Yang 99 Ini Seperti Satunya Rahmat Allah Seperti Ini Yang 99 Itu Masih Utuh Dan Nanti Akan Allah Berikan Seluruh Hanya Bagi Penghuni Surga Padahal Penghuni Surga Kan Jumlahnya Sangat Sedikit Persaingan GHS Berat Masuk Surga Ternyata Persaingan Ketat Atau Masuk Surga Kalau Hadis Yang Semalam Kebetulannya Nabi Adam Kan Diperintahkan Bisahkan Orang-orang Kafir Dari Yang Lainnya Berapa Orang Ya Allah Jumlahnya 999 Dari 1000 Kafirnya 999 Kemudian Muslimnya Satu Dengan Jumlah Dengan Perbandingan Demikian Rasulullah Malah Mengatakan Bergembira Saingan Kamu itu Hanya 999 Coba Kalau bersaing Dengan Satu juta Satu juta Orang Bersaing Untuk Masuk Surga Tapi Yang Bisa Masuk Hanya Satu Berarti Persaingan Sangat Beruntung Kamu hanya Dengan Seribu Berat Cek Orang-orang Menjenglimaan Bersaing Karena Optimis Bersaing Batur Saroleh Batur Saroleh Itu Orang Kio-kio Keneh Rasulullah Menyebutkan Beruntung 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 Kamu Karena Agak Karena Gitu Disebut Kamu Itu Di Perintah Anggaplah Kamu Di Perintah Bersaing Masuk Surga Itu Dengan Seribu Orang Beruntung Beruntung Bersaing Dengan Seribu Orang Bersaing Bersaing Nugur Dua Yang Masuk Satu Atau Optimis Orang Kita Yakin Nah Lain Saingan Lain Saingan Ternyata Melihat Aduh Sebetul Lui Soleh Optimis Pesimis Dengan Perbandingan Sedemikian Itu Rasulullah Mengatakan Bergemirlah Kamu Bersaing Itu Hanya Dengan Seribu Orang Ada kembali Ke Rahman Artinya Pencipta Dan Pemilik Allah Yang Menciptakan Rahmat Dengan hadis Yang tadinya Allah Menciptakan Seratus Buah Rahmat Bersamaan Dengan Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Dari Yang Seratus Itu Yang Satu Itu Allah Ambil Allah Tuangkan Kedalam Kepada Seluruh Ciptaannya Yang 99 Itu Masih Utuh Dan Hanya Akan Diberikan Bagi Penghuni Surga Jadi Asumsinya Begini Kalau Yang Satu Ini Sekarang Itu Semua Katakanlah Semua Makhluk Allah Kebagian Semua Makhluk Allah Kebagian Yang Satu Itu Allah Tuangkan Sehingga Mengisi Seluruh Alam Raya Maka Yang Ada Di Dalam Disebutnya Langit Bumi Yang Yang Ada Di Antara Keduanya Langit Bumi Dan Apa Yang Ada Di Antara Keduanya Semuanya Kebagian Rahmat Allah Jadi Asumsinya Berapa Banyaknya Berapa Jenisnya Makhluk Sekarang Seluruh Makhluk Allah Ini Ada Berapa Macam Ada Berapa Banyak Semuanya Kebagian Yang satu Ini Semuanya Kebagian Tapi Nanti Di Surga Rahmat Allah Jumlahnya 99 Kali Ripat Berarti Karena Jumlahnya 99 Dan Hanya Akan Diberikan Kepada Penghuni Surga Penghuni Neraka Sejauh Pasti Tidak Kebagian Penghuni Neraka Dipastikan Tidak Kebagian Rahmat Allah Padahal Penghuni Surga Iyanya Hadis Neraka Itu Penuh Sesakan Sampai Berdesak Desakan Berdesak Desakan Disebut Tidak Karena Penuh Sesak Sementara Surga Itu Lengang Sampai Allah Harus Menciptakan Makhluk Baru Nanti Disananya Sampai Allah Harus Menciptakan Makhluk Baru Untuk Menjadi Penghuni Lebar Kosong Surga Artinya Sangat Sedikit Yang Menjadi Penghuni Surga Karena Manusia Itu Malah Berdesak Desakan Berdesak Desakan Di neraka Sementara Rahmat Satu Saja Sekarang Seperti Ini Di Surga Itu Nanti 99 Kali Lipat Sementara Penerimanya Sangat Sangat Sedikit Memang Diantaranya Ada Hadis Yang Ayat Surat Apa Yang Saya Lupa Lagi Yang Isinya Menerangkan Tentang Obrolan Penghuni Bukan Obrolan Perkataan Penghuni Neraka Kepada Penghuni Surga Penghuni Neraka Mengatakan Wahai Penghuni Surga Berilah Kami Sesuatu Yang Ada Di Sana Jangan Di Surga Berilah Kami Sesuatu Yang Ada Di Sana Kemudian Penghuni Surga Menjawab Tidak Bisa Karena Allah Mengharamkan Apa Yang Ada Di Sini Untuk Kalian Rahmat Allah Sudah Tidak Ada Untuk Penghuni Neraka Kalau Arohim Kalau Arohim Itu Dalam Arti Pemberi Yang Memberi Kalau Arohim Kalau Arohman Itu Yang Menciptakan Dan Sebagai Pemilik Rahmat Kalau Arohim Itu Mas Dalam Hal Ini Berarti Kalau Allah Sebagai Arohim Itu Menyayangi Teta Allah Arohim Bukan Arohman Kalau Arohim Artinya Allah Menyayangi Nah Itu Arti Arohim Nah Tentang Ini Kita Kaitkan Dengan Yang Ini Di Dalam Kitabul Adab Dalam Kitabul Adab Yang Sudah Kita Kaji Itu Ada Pembahasan Tentang Silaturahim Atau Silaturahmi Silaturahim Atau Silaturahmi Ini Dua Kata Berartinya Silaturahmi Atau Rahim Sama lah Sebutannya Silah Itu Artinya Secara Bahasa Itu Mas Darah Bahasa Arab Wasolah Yasilu Silatan Wasolah Yasilu Silatan Ini Kata Yang Intransitif Kata Kerja Tanpa Objek Kata Kerja Tanpa Objek Jadi Silaturahmi Itu Bukan Menyambungkan Kalau Menyambungkan Kan ada Objeknya Berarti Tapi Kalau Dari Kata Sambung Sambung Kalau Yang Tanpa Objek Tersambung Paling Oke Bersambung Tersambung Itu Tanpa Objek Jadi Silaturahmi Bukan Menyambungkan Rahmi Tapi Tersambung Dengan Rahmi Yang Bukan Menyambungkan Nah Rahmi Rahim Itu Suka Diartikan Kasih Sayang Jadi Kalau Silaturahmi Menyambungkan Kasih Sayang Bukan Bukan Menyambungkan Ternyata Apa Itu Rahmi Ada Hadisnya Rahmi Itu Apa Ulah Cek Orang Kasih Sayang Berarti Jangan Menurut Kita Menyambungkan Kasih Sayang Rahmi Itu Hadisnya Kebetulan Apa Namanya Saya Kasih Tanda Gitu Nah Biasa Jadi Biasa Nuyo Gitu Nah Begini Hadisnya Ini Yang Dulu Pernah Juganya Di Dalam Kitabul Adab Berarti Ini Dari Nabi Sebut Rahim Apa Gitu Jadi Artinya Jangan Menurut Kita Artinya Kasih Sayang Gitu Ini Ar-Rahmi Itu Yang Seperti Ini Ar-Rahimu Sijnatun Faman Wasolaha Wasoltuhu Faman Kotoaha Koto Tuhu Dari Aisyah Semoga Allah Meridoinya Dari Nabi Sallallahu Assalam Beliau Bersabda Ar-Rahimu Sijnatun Itu Bagian Sebentar Kalau disini Hanya Sampai Disana Ar-Rahimu Sijnatun Ar-Rahim Itu Adalah Sijnah Itu Kalau Pohon Itu Dahan Ada Batang Pokoknya Ada Dahan Sijnah Itu Dahan Kalau Sebuah Pohon Artinya Ini Allah Ar-Rahman Itu Adalah Bagian Langsung Dari Allah Bagian Langsung Dari Allah Seperti Batang Pohon Itu Bagian Langsung Dari Batang Pokoknya Silaturahmi Jadi Artinya Apa Tersambung Dengan Ar-Rahmi Bukan Menyambungkan Kasih Sayang Silaturahmi Tersambung Dengan Ar-Rahmi Ar-Rahmi Itu Apa Batang Pohon Langsung Ke Allah Tapi Karena Bagian Langsung Tapi Kalau Ar-Rahmi Itu Bagian Langsung Dari Dari Allah Eh Sebentar Nih Ada Lagi Yang Kalau Hadis Barusan Itu Hanya Sijnatun Itu Bagian Kalau Di Dalam Hadis Yang Lain Itu Ar-Rahmat Itu Sijnatun Minar Rohman Sijnatun Minar Rohman Ar-Rahman Itu Siapa Kan Allah Kenapa Disini Menggunakan Kata Ar-Rahman Ar-Rahmi Itu Bagian Langsung Dari Allah Sebagai Pencipta Dan Pemilik Rahmat Maknanya Kan Jadi Begini Selain Allah Itu Allah Yang Menciptakan Allah Yang Memiliki Allah Pemilik Rahmat Maknanya Jadi Begini Karena Rahmat Itu Kan Belikan Allah Kira-kira Kalau kita Minta Diberi Nggak Kan Allah Pemilik Nggak Kalau kita Minta Kepada Allah Diberi Nggak Pasti Jawabannya Pasti Diberi Karena Allah Itu Ar-Rahim Karena Allah Itu Ar-Rahim Jadi Ar-Rahim Ini Adalah Maha Pemberi Rahmat Jadi Sebutan Allah Itu Memiliki Allah Pemilik Rahmat Kalau Orang Sunda Bilang Mau Dikoret Ternyata Kan Yang Allah Menciptakan Seratus Buah Rahmat Untuk Dirinya Bukan Bukan Ternyata Semuanya Untuk Manusia Hanya Sekarang Di dunia Hiji Hula Masa Kan Seluruh Alam Alam Raya Ini Jumlahnya Banyak Teragam Banyak Coba Nampak Kiamat Kurang Tambahan Bukti Ternyata Ternyata Sampai Hari Hari Kiamat Tidak Habis Jadi Yang Akan Kebagian Yang Akan Kebagian Rahmat Itu Siapa Yang Akan Kebagian Rahmat Siapa Karena Rahmat Ini Oleh Allah Pasti Diberikan Bahkan Seluruhnya Tidak Disisakan Tayang Kebagian Mah Nuh Nyamuk Ngasih Nyamuk Ngasih Disebut Tentek Ari Allah Nadi Jauhan Ari Butuh Rahmat Minta Kalau Mau Diberik Nyamuk Nget Jangan Allah Kau Mau Disibut Tentek Tentek Akan Jangan Allah Kemudian Minta Dikasih Oleh Allah Makanya Kan Dekati Allah Gerasok Allah Kebagian Anah Gitu Nama Jadinya Dekati Allah Pasti Kebagian Banyak Ayah Anu Ya Kerbut Tuh Wai Gitu Kalau Tengk Dikutan Terhentek Ujub Begitu Sehingga Butuh Kalau Takol Paling Takol 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 Makna Silaturahmi Karena Arrahminya Sendiri Itu Nabinya Yang Menyebutkan Yang Barusan Arrohimu Arrohimu Arrahmi Arrohim Itu Shijnatun Minarohman Itu Bagian Langsung Dari Arrohiman Arti Arrohiman Itu Adalah Allah Sebagai Pemilik Rahmat Artinya Suksing Nyambung Kebagian Rahmat Karena Rahmat Allah Itu Banyak Dan Allah Itu Maha Pemberi Maha Dikorek Pasti Dibere Tata Bedanya Arrohman Dan Arrohim Kalau Arrohim Itu Allah Maha Artinya Yang Memberi Pemberi Pemberi Rahmat Dan Satu Lagi Nyalah Mumpung Ingatnya Dan Masih Ada Kaitan Kalau Dalam Kitab Burikok Itu Masih Lama Juga Yaitu Tentang Yang Semalamnya Saya Singgung Jisru Jisru Jahannam Asirotu Jisru Jahannam Yaitu Jembatan Neraka Dimana Jembatan Neraka Ini Jembatan Yang Menghubungkan Antara Mahsyar Dengan Diseberangnya Itu Surga Nah Untuk Keluar Dari Mahsyar Menuju Surga Itu Arus Menlewati Jembatan Disebutnya Jisru Jahannam Jisru Jembatan Jembatan Neraka Gitu Namanya Tentang Hal Ini Ada Hadis Yang Menerangkan Ini Ketika Ini khusus Mumin Karena Orang Kapir Tidak Akan Kesurga Pasti Orang Kapir Tidak Akan Kesurga Ini khusus Orang Yang Beriman Di Dalam Hadis Nah Ketika Orang Yang Beriman Itu Yaitu Berada Di Mahsyar Setelah Tiba Waktunya Berarti Di dalam Hadisnya Disebutkan Surga Itu Didekatkan Surga Itu Jadi Nampak Dari Mahsyar Surga Itu Jadi Dekat Jadi Nampak Terlihat Nah Kemudian Mereka Ini khusus Orang Yang Beriman Ternyata Kan Surga Itu Terkunci Surga Surga Terkunci Ada Pintunya Dan Surga Itu Terkunci Pantas Ada Hadis Ini Kan Yang Menyebutkan Miftahul Jannati As Salatu Wami Tahu Salati Al Wudhu Kunci Pembuka Pintu Surga Itu Adalah Sholat Dan Kunci Pembuka Sholat Itu Adalah Wudhu Ini Adik Hadis Yang Menangkan Demikian Kunci Pembuka Pintu Surga Itu Adalah Sholat Orang Orang Yang Beriman Ini Kemudian Ya Apa Namanya Ber Berbicara Diantara Mereka Ini Siapa Yang Bisa Membuka Pintu Surga Kemudian Mereka Mendatangi Nabi Adam Tolong Bukakan Pintu Surga Untuk Kami Nabi Adam Menolak Gak Bisa Aku Malu Untuk Datang Kesana Kemudian Membuka Pintunya Karena Dulu Kan Aku Dihusir Dari Sana Apal Kira Bagian Guna Etta Wah Iyo Benar Surga Tapi Rekan Dulu Kan Dihusir Kemudian Berurut Seperti Tentang Meminta Syafaat Berurut Nabi Adam Menunjuk Nabi Nuh Nabi Nuh Menunjuk Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Menunjuk Nabi Musa Nabi Musa Menunjuk Nabi Isa Nabi Isa Menunjuk Rasulullah Rasulullah Yang terakhir Menunjuk Siapa Gak 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 Rasulullah Yang Ayo Atuh Tapi Caranya Bukan Membukakan Pintunya Menyebrangnya Masalahnya Rasulullah Berdiri Di Tepi Jembatan Ini Rasulullah Berdiri Kemudian Semua Yang menyebrang Itu Didoakan Oleh Rasulullah Di Sisi Kiri Kanan Jembatan Itu Nah Ini Allah Menempatkan Ini Sebetulnya Yang Akan Khusus Untuk Soal Menyebrang Ini Soal Menyebrangnya Allah Menempatkan Dua Satu Silaturahmi Yang Kedua Amanah Ini Yang Akan Mengawal Seseorang Ketika Menyebrang Jembatan Tersebut Dan Beragam Dari Yang Menyebrangnya Secepat Kilat Dalam Sekedipan Mata Sudah Diseberang Ada Juga Yang Merangkak Kemudian Jatuh Dari Jembatan Tersebut Artinya Ini Ini Kan Hanya Orang Yang Beriman Artinya Ini Orang Islam Yang Masuk Neraka Tanpa Hisab Sudah Di Dalam Neraka Karena Ini Menyebrang Dari Mahsar Di Hisab Itu Bukan Di Mahsar Muntah Shola Ada Yang Jatuh Dari Dari Yang Tertinggi Dari Yang Tertinggi Yaitu Yang Menyebrangnya Dengan Secepat Kilat Dalam Sekedipan Mata Sudah Ada Diseberang Kemudian Yang Terakhir Yang Terendah Yang Terburuk Adalah Yang Mungkin Baru Satu Dua Langkah Sudah Jatuh Kemudian Masuk Neraka Tanpa Hisab Berarti Yang Menyelamatkannya Itu Adalah Dua Di Di Sisi Kiri Kanan Jebatan Tersebut Allah Menempatkan Satu Silaturahmi Dua Amanah Kalau Amanah Tentang Amanah Allah Sudah Memasukkan Amanah Kedalam Hati Manusia Itu Di bagian Yang Paling Dalam Itulah Allah Menempatkan Amanah Amanah Di bagian Hati Di Dalam Hati Manusia Itu Di bagian Yang Paling Yang Paling Dalam Tapi Akhirnya Amanah Itu Hilang Juga Padahal Kurang Apa Disebut Tentanya Allah Ternyata Allah Menempatkan Amanah Di Dalam Hati Manusia Itu Supaya Ini Ternyata Salah Satu Yang Akan Menyelamatkan Manusia Ketika Menyebrang Lengit Atau Amanah Nah Ya Hilang Hati Itu Hilang Itu Padahal Allah Sudah Simpan Di bagian Hati Yang Paling Yang Paling Dalam Di Dalam Hati Manusia Hilang Juga Kalau Di Dalam Hadis Ada Banyaknya Yang Tentang Tentang Hilang Amanah Betul Betul Hilang Itu Dari Manusia Dalam Hadis Itu Sampai Satu Masanya Kalau Semua Anggaplah Semua Atau Apa Namanya Kalaupun Tidak Seluruhnya Mungkin 99,999 Manusia Itu Sudah Hilang Amanah Hingga Sulit Untuk Menemukan Siapa Yang Masih Bisa Dipercaya Itu Akan Terjadi Yang Demikian Karena Semua Manusia Itu Hampir Semualah Sudah Hilang Amanah Padahal Kalau Hilang Amanah Mau Selamat Bagaimana Karena Ini Yang Mengawal Yang Menyelamatkan Seseorang Ketika Menyeberang Amanah Dan Silaturahmi Taya Nah Hijidawi Silaturahmi Tenyamung Jeng Allah Nage Wassalam Pokoknya Jeng Allah Tenyamung Karena Makna Silaturahmi Itu Artinya Berarti Jadi Seberapa Kuat Seberapa Besar Ketersambungan Dirinya Dengan Allah Itu Silaturahmi Ya Orang Yang Tenyamung Jeng Allah Mentas Didinya Wassalamat Artinya Tidak Akan Selamat Dan Ketersambungan Dengan Allah Itu Bagaimana Supaya Tersambung Dengan Allah Ini Pantasnya Ada Ayat Yang Mengibaratkan Al-Quran Islam Kalau Saya selalu Mengatakan Al-Quran Garis miring Islam Berarti Al-Quran Bukan Al-Quran Kitabnya Islam Berarti Nah Allah Ayat Etapisan Ayat Etapisan Waktasimu Bi Habli Itu Al-Imarau 103 Gitu kan Yang ada Di logo Waktasimu Bi Habli Berpegang Teguhlah Kalian Kepada Tali Artinya Supaya Seseorang Itu Tersambung Dengan Allah Nah Allah Mengadakan Tali Sebagai Penyambung Allah Menyebut Di ayat tersebut Al-Quran Itu Dengan Tali Tali Itulah Yang Menyambungkan Seseorang Atau Manusia Dengan Dengan Allah Ada Hadis Yang Lebih Jelas Dari Itu Rasulullah Menyebutkan Al-Quran Itu Ibarat Seutas Tali Satu Ujungnya Di tangan Allah Ujung Lainnya Allah Sodorkan Kepada Kalian Mau Dipegang Banyak Kan Hadis Yang Menerangkan Waktasimu Berpegang Teguhlah Rasulullah Sudah Menggambarkan Demikian Al-Quran Itu Ibarat Tali Yang Satu Ujungnya Di tangan Allah Dipegang Oleh Allah Ujung Lainnya Allah Sodorkan Kepada Manusia Dan Rasulullah Memerintahkan Menunci Kuro Pegang Al-Quran Itu Dengan Kuat Ada Ulama Yang Menggambarkan Ada Ulama Yang Menggambarkan Tali Yang Demikian Suhtas Tali Dipegang Oleh Allah Kemudian Tali Itu Allah Sodorkan Kepada Manusia Dan Tali Itu Nanti Akan Diangkat Oleh Allah Yang Tidak Berpegang Jangan Harap Terbawa Berarti Yang Berpegang Jangan Mimpi Terbawa Kemudian Yang Berpegang Teguhnya Tidak Kuat Ketika Diangkat Baru Sebentar Sudah Lepas Jatuh Dan Celaka Makanya Pemerintahkan Peganglah Dengan Kuat Bahkan Sebesar Sebesar Rebu Ada Yang Amanahnya Utuh Berartinya Ada Yang Amanahnya Utuh Seperti Ketika Pertama Allah Memasukkan Amanah Dijaga Amanahnya Utuh Berarti Amanahnya Bahkan Amanahnya Ini Bukan Amanah Bawaan Yang Dimasukkan Allah Tapi Dikuatkan Dengan Ilmu Tentang Amanah Dari Al-Quran Dari Sunnah Ini Amanah Akan Semakin Semakin Kuat Amanahnya Demikian Juga Dengan Silaturahminya Jadi Pantas Kalau Rasulullah Menggambarkan Ketika Menyeberang Jebatan Tersebut Beragam Manusia Itu Dari Yang Menyeberang Secepat Tilat Sampai Ada Yang Tidak Bisa Menyeberang Jatuh Dari Sana Padahal Yang Menentukan Ketika Menyeberang Itu Dua Amanah Dan Silaturahmi Amanahnya Hilang Silaturahmi Juga Tidak Ada Mau bagaimana Ini Celaka Pasti Jatuh Dari Sana Ada Yang Secepat Tilat Ada Yang Secepat Angin Ada Yang Seperti Burung Terbang Berarti Ini Yang Dirinya Itu Seberapa Besar Seberapa Kuat Demikian Juga Dengan Hal Ketersambungan Dirinya Dengan Allah Itu Sampai Dimana Tata Silaturahmi Ketersambungan Dirinya Dengan Allah Itu Seberapa Kuat Itu Sangat Menentukan Nah Kembali Lagi Kesini Tata Arrohman Teh Nuk Itu Arrohman Wungkul Arrohimu Siznatun Mina Rohman Jadi Arrohim Itu Adalah Bagian Langsung Dari Arrohman Apa Arti Arrohman Allah Sebagai Pemilik Rahmat Padahal Allah Itu Maha Pemberi Tapi Kan Untuk Mendapatkan Rahmat Allah Itu Nyambung Arti Jeng Allah Kalau Ya Artinya Yang Koneksinya Ketersambungannya Semakin Erat Semakin Kuat Pasti Dapat Rahmat Semua Paling Banyak Tapi Kalau Yang Tidak Ada Ketersambungan Dengan Allah Dia Akan Kebahagian Meskipun Allah Pemberi Rahmat Padahal Allah Itu Meskipun Allah Pemberi Rahmat Sekarang Di dunia Yang Tadinya Bahwa Allah Menciptakan Seluruh Alam Raya Dan Seluruhnya Itu Terisi Penuh Dengan Rahmat Allah Ada Nggak Di Alam Raya Ini Yang Tidak Dapat Rahmat Allah Ada 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 Di Dunia Ini Itu Ya Di Dunia Di Alam Sana Saya Nggak Tahu Di Luar Angkasa Ini Di Bumi Saja Ada Nggak Jadi Sebutannya Ada Nggak Makhluk Allah Ini Di Alam Raya Ini Yang Tidak Kebahagian Rahmat Allah Padahal Seluruh Ruangnya Itu Terisi Dengan Dengan Rahmat Ada Yaitu Kafir Kafir Mau Dari Jenis Iblis Kalau Iblis Pasti Seluruhnya Kafir Atau Dari Kalangan Jin Jin Kafirnya Yang Tidak Kebahagian Rahmat Dari Manusia Juga Sama Hilang Rahmat Allah Dari Mereka Sudah Hilang Mereka Sudah Tidak Kebahagian Rahmat Allah Tahu Setelah Nabi Kadinya Tadak Nabi Kadinya Dua Berarti Kalau Dari Awal Kan In Nama Tun Ziru Hanyalah Hanyalah Yang Bisa Bahkan Bukan Hanya Bisa Tadi Saya Katakannya Merasa Berterima Kasih Merasa Bergembira Merasa Bersyukur Dengan Peringatan Itu Malah Merasa Bersyukur Mendapat Peringatan Katakanlah Ada Yang Mengingatkan Ada Yang Mengugah Hanya Orang-orang Yang Seperti Ini Mengikuti Al-Quran Mengikuti Islam Dengan Kepahamannya Bukan Taklin Tetapi Dengan Kepahamannya Bahasanya Demikian Dengan Kepahamannya Tentang Islam Kemudian Satu Lagi Ternyata Ini Syarat Berat Emang Dikira Gampang Sebutnya Urusan Seperti Ini Tidak Ada Perkara Yang Mudah Untuk Ini Menanamkan Khosyiat Turrohman Menanamkan Rasa Takut Kepada Allah Sebetulnya Itu Bisa Kita Ukur Katakan Rasa Takut Di Dalam Diri Kita Itu Sebesar Apa Ukur Ketaatan Kita Kepada Allah Sampai Dimana Tidak Itu Rasul Ini Ilmu Dan Takut Itu Dua Satu Mengikuti Islam Disertai Kepahamannya Berarti Ilmu Yang Kedua Takut Rasulullah Sudah Menyatakan Diri Sesungguhnya Yang Paling Tahu Dan Yang Paling Takut Kepada Allah Itu Adalah Aku Nyetapan Tutur Kente Nabi Sampai Disini Dulu Berarti Ini Baru Menerangkan Dua Anggaplahnya Kriteria Orang Yang Bisa Menerima Peringatan Itu Adalah Orang Yang Seperti Ini Yaitu Orang Yang Mengikuti Islam Disertai Dengan Kepahamannya Dan Di Dalam Dirinya Itu Ada Rasa Takut Kepada Ar-Rahman Tapi Harus Tahu Ar-Rahman Itu Apa Bukan Karena Disini Ayat Ini Menyebut Allah Dengan Ar-Rahman Ya Ar-Rahman Itu Apa Nah Ar-Rahman Allah Pemilik Pencipta Dan Pemilik Selain Ar-Rahman Allah Itu Ar-Rahim Ternyata Rahmat Yang Allah Miliki Itu Akan Dibagikan Piraku Urang Kudutu Kebagaian Tak Padahal Allah Maha Maha Pemberi Ternyata Artinya Ini Sokat Sing Nyambung Yang Allah Bisi Kebagaian Sing Nyambung Dengan Allah Bisi Kebagaian Rahmat Nak Cara Nyambung Islam Ya Al-Quran Itu kan Sama Dengan Islam Rasulullah Sudah Menggambarkan Tata Tali Untuk Menyambungkan Diri Dengan Allah Itu Allah Sudah Memberikan Yaitu Al-Quran Atau Islam Berarti Kan Sejauh Mana Anger Sejauh Mana Lima S Anger Sejauh Mana Iman Kita Sejauh Mana Ilmu Kita Sejauh Mana Kesungguhan Sejauh 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 Mana Keimanan Kita Sejauh Mana Ilmu Sejauh Mana Kesungguhan Sejauh Mana Maksimal Kita Ketiga Taat Kepada Allah Terakhir Itu Yang paling Berat Itu Yang paling Berat Konsisten Atau Istiqomah Itu Di Dalam Dengan Ajaran Islam Ini Taet Kunci Kuatnya Ketersambungan Dengan Allah Pasti Menang Banyak Pasti Banyak Mendapatkan Rahmat Allah Pasti Dapat Banyak Diberi Banyak Itulah Oleh Allah Diberi